Welcome back to Dayari Anakos Oke, ini aku lagi ada di Semarang Tepatnya di Jalan Peringgading Dan ini adalah Indomaret Peringgading Di sampingnya Indomaret Peringgading Ada bergerak Dan kedainya tidak terlalu besar Tapi cukup worth it Untuk kita beliin Kenapa? Coba kita lihat ya Nih, pertama Alasan pertamanya adalah karena dia selalu Menjaga kebersihannya Dari alat masaknya Kompornya Semuanya bersih, gak ada sisa-sisa masakan Yang kemarin-kemarin, yang tadi-tadi Yang sampai bergerak itu gak ada sama sekali Di sini, jadi setiap kali Masak itu bakal dibersihin Langsung sama onernya Dan prosesnya pun ketika masak Mereka pakai Pelindung ya Pelindung diri gitu Berupa hand gloves Atau sarung tangan Dan sarung tangan ini pun Sekali pakai Di dagingnya juga Udah dipisahin Setiap porsi daging itu Udah ditimbang Udah diplastikin Gitu ya Di vakum gitu Jadi Bener-bener Ini tuh terjaga banget Kebersihannya Kalau kalian bilang Kok di pinggir jalan? Enggak Iya, meskipun di pinggir jalan Tapi Prosesnya dan penyimpanannya itu Bener-bener steril Bersih Karena aku lihat sendiri Kita punya semacam kotak gitu ya Ada full boxnya gitu Dan dah semuanya tuh Masing-masing diplastikin Nah Prosesnya pun juga Mereka Jaga Kualitasnya Ini di Dipihin Dan kalian kalau ada disini Bisa Rasain Bisa cium Baunya tuh bener-bener Aroma yang Wow gitu Yang bikin kita tuh Ini Enak Bener-beneran enak Ya Tambahin saus Ini saus rahasianya Dan ada juga tadi Bawang bubuk Nah ketika Di tahap ini Kita ditanyain Mau yang Matong banget Atau yang Respi di luar Lembut di dalam Nah aku suka aja yang Agak-agak Agak-agak Garing di luar Lembut di dalam Nah ini Setelah dibalik ya Kalian bisa ratain Aduh wangi banget Beneran Terus dikasih Air sedikit Itu dikasih Bubuk dulu Bumbunya Bawang bubuk nih Sama saus lagi Terus nanti Dikasih Srim Atau dikasih Sedikit air Itu Di pinggirannya Kemudian ditutup Ini fungsinya Supaya dagingnya Jadi makin lembut Jadi Kita tetap bisa Ngerasain Tekstur dagingnya Tapi Lembut gitu Nah sausnya Sausnya juga Mereka Nggak Nggak pelit Gitu Jadi beneran Dikasih banyak Tanpa kita minta Ada saus mayo Dan juga Ada saus Kiju Nanti Ini tuh Ngeblend banget Rasanya enak banget Nah ya Saus mayo dulu Terus abis itu Saus kejunya Sayurannya Itu ada Lada Sama bawang bombay Oke Mungkin kalian bilang Kok kayaknya kecil ya Aku ngerasain sendiri Ini tuh Nggak kecil Hanya Tampaknya aja Kayaknya kecil gitu Tapi sebenernya Aku makan ini Bisa kenyang Sampai 5 jaman Karena dagingnya Ini double patty Enak banget Harganya Sitar 30 ribuan Ada yang Paket lebih hemat lagi Ada yang paket Lebih complete lagi Oke Ini penampakannya Worth it banget Dengan harga segini Aku juga kadang-kadang Kepikiran Jangan-jangan Yang jual Nggak untung lagi Tapi ya Semoga Berkah ya Makin banyak Yang beli Dan harganya segini Bye-bye